Kecamatan Enoch, Kabupaten Indragiri Hilir, datang ke Tembilahan hanya untuk mempraktekkan satu mata pelajaran muatan lokal, yakni praktek belajar komputer. Praktek belajar komputer bukan di sekolah, melainkan ke warung internet di Tembilahan. Hal ini disebabkan di Kecamatan Enoch, sarana dan prasarana belajar komputer untuk murid SD tidak terpenuhi. Sebelumnya, murid SD belajar komputer dari laptop milik guru. Mereka secara bergantian belajar komputer. Kepala Sekolah SD 001 Kecamatan Enoch, Rahmi Indrawati, menyebutkan pengenalan komputer sejak dini cukup penting, sehingga murid SD saat masuk SMP tidak ketinggalan teknologi. Dalam zaman yang modern seperti ini, tentunya kami ingin meningkatkan SDM anak-anak kami, khususnya SD Negeri 001 Enoch, untuk lebih meningkat dan memudahkan beliau untuk masuk sekolah yang lebih tinggi lagi, yaitu di SMP sederja. Ada tapi hanya sederhana menggunakan laptop yang dibawa oleh guru yang bersangkutan. Kami juga ingin sekali supaya PLNDN itu bisa hidup pada siang hari dan kami juga bisa mengajakkan komputer langsung kepada anak-anak. Kemauan belajar komputer yang dijalankan murid SD 001 Enoch ditembilahan cukup tinggi. Kendati harus menempuh perjalanan jauh demi satu mata pelajaran muatan lokal, bahkan hal ini disambut baik oleh wali murid. Dengan pembelajaran komputer, di mana pada saat ini teknologi memang sangat dipentingkan, dan kita tahu sendiri di Kecamatan Enoch mungkin ini SD Inti 001, salah satu yang mereng tes untuk pembelajaran komputer pada mata pelajaran muatan lokal, bagi siswanya di SD itu mungkin sudah sesuatu yang sangat baik, yang justru jarang sekali di Kecamatan Enoch yang memang pada dasarnya muatan lokal itu diberikan suatu pendidikan, yang berhubungan Tuhan tentang teknik komputer. Diharapkan fasilitas listrik di Kecamatan Enoch tidak hanya malam hari, namun juga siang hari sehingga murid tidak jauh ke tembilahan untuk praktek komputer. Dari Tembilahan, M Zaini melaporkan.